Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Magis of Computer kali ini saya akan membagikan atau share tutorial bagaimana caranya kita belanja online dari luar negeri khususnya di Aliexpress yang perlu kita lakukan untuk import barang dari Aliexpress itu kita harus memiliki dua buah akun yang pertama akun doku yang kedua akun Aliexpress nah apa fungsinya akun doku akun doku digunakan untuk dompet digitalnya jadi saldo yang kita simpan itu tersimpan di akun doku kita coba lihat di Aliexpress kita coba belanja-belanja di Aliexpress kita lihat-lihat dulu barang yang ada di Aliexpress nah misal kita coba cari jam pria original maka muncul seperti biasa di tokoan lain-lainnya nah disini ada jam dengan harga 4.200.000 sekian dengan bebas ongkir nah berbeda dengan yang di bagian sini harga 30.000an tidak bebas ongkir nah kita coba klik dulu yang ini kita klik kita lihat di bawah bagian bawah nah disini ada pengiriman sekitar 4.000 jadi pengiriman ke Indonesia nya sekitar 4.000 saja karena disana bukan kelipatan kiluan tapi dari harga ya persentase harga semakin besar harganya semakin mahal juga ongkirnya semakin mahal harganya lalu kita lihat yang bebas ongkir yang ini kita lihat kita lihat dulu yang bebas ongkir perhatikan di bagian bawah nah pengiriman ke Indonesia gratis standar shipping nanti ini melalui kantor POS di Indonesia nah jadi itu teman-teman antara yang bebas ongkir dan yang tidak bebas ongkir untuk teman-teman yang belajar import dari Aliexpress pengiriman biasanya dari China ke Indonesia itu untuk waktu standarnya saja normalnya saja itu sekitar 1 bulan apalagi sekarang di masa pandemi mungkin lebih dari 1 bulan bahkan bisa maksimal sampai 2 bulan tapi barang selama ini saya order selalu sampai dan tidak masalah itu catatan pertama catatan kedua kenapa saya menggunakan doku karena dana yang kita transaksi pada Aliexpress jika terdapat gagal transaksi misal penjual tidak memproses atau batas waktu pemprosesnya selesai maka dana yang ada di transaksi di Aliexpress akan masuk ke doku secara otomatis dalam waktu beberapa hari saja jadi otomatis seperti itu kalau teman-teman tidak memiliki akun doku maka dana yang sudah masuk ke Aliexpress tidak akan bisa cair Aliexpress akan tetap terus menunggu sampai teman-teman memiliki akun dokunya nah kita coba membeli ini ini saya coba beli harganya itu 149 kita coba buka dulu 140 ribu gratis pengiriman ke Indonesia ulasannya pun bagus ya disini ada 151 pembelian dan 4,8 ratingnya kemudian sudah cukup kita akan coba beli ini nah kita coba ini satu yang akan kita beli kemudian kita klik ini nah kita sudah isi alamat nah pembelian disini kita pakai doku e-wallet yang kita punya kemudian ini barangnya pengiriman gratis opsional kita tidak perlu isi nah disini kita sudah kalau kita mau mengubah bisa disini ada pakai kartu kredit atau yang lain kita pakai menggunakan doku e-wallet kemudian kita masuk ke kasir ya nah disini nominal yang perlu kita gunakan 140 ribu rupiah nah kita akan kembali dulu kita lihat cek saldo dokunya kita buka saldo dokunya saldo kita hanya 50 ribu kita akan tambah dulu klik tambah plus kita tambah lalu kita pilih banknya disini kalau tidak ada bank yang kita miliki kita pakai bank lain karena saya menggunakan bank mandiri saya klik bank lain bank lain nah disini ada ada dua buah cara yang pertama melalui tujuan kode bank doku lalu yang kedua kita menggunakan bank permata gitu jadi kita akan coba yang bank permata ini kita coba masuk ke mandiri internet internet kemudian kita masuk seperti biasa ke login kita login kita login nah setelah kita login kita pilih yang transfer transfer karena pakai bank permata ya kita transfer nah kita ke bank lain pilih ke bank lain nah disini rekening tujuannya kita bisa kembali ke doku tadi bank lainnya nah yang kita gunakan nomornya ini nomor rekening yang akan kita transfer 856666 kita masukkan ke rekening tujuan ke rekening tujuan 856666 nah ini bank permata sudah pernah saya transfer jumlahnya nominalnya saya perlu sekitar 100 ribu lagi di deskripsinya isinya nggak perlu kita isi nggak apa-apa online nomor referensinya kita isi semua saja lalu lanjut lalu nah disini terisi doku isi doku ayo jadi akun doku saya namanya lalu disini biayanya biaya adminnya jadi nominal 106 ribu kirim masukkan pin nah selesai selesai untuk pengisian saldo dokunya ini disini ya doku isi doku kita download aja nah kita lihat di akun dokunya apakah sudah nambah kembali nah perhatikan disini sudah nambah nominalnya 150 ribu lalu kita langsung balik ke aliexpress nah disini doku id-nya ada di bagian ini 18 80 kita masukkan 18 80 96 90 90 90 90 90 90 90 90 passwordnya lalu kita klik pay disini klik pay please white nah disini terbaca saldo kita 150 ribu dan terpakainya nanti 140 ribu jadi cukup ya saldonya kemudian kita masukkan pinnya pinnya lalu kita klik proses bayaran loh proses pembayaran transaksinya successful nah sudah selesai back to merchant kita kembali kita close aja ya udah kita close kita kembali 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 disini ada notif pesanan dikonfirmasi kembali kembali eh kelewatan ya aliexpress buka lagi kita ke akun nah ini kita ke akun lalu untuk dikirim kita lihat nah ini pesanan sudah diproses otomatis oleh sistem di sana di tokonya cukup sampai disini terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati